Pemirsa Bupati Batanghari yang diwakili oleh asisten satu setelah Batanghari berhadiri istihosa atau doa bersama pada Jumat 22 November tahun 2024. Istihosa tersebut dikelar dalam rangka menciptakan pilkada aman dan damai di Kabupaten Batanghari. Bertempat di halaman Stadion Koni, Bupati yang diwakili oleh asisten satu setelah Batanghari, Buhabat Rifai, berhadiri istihosa yang dikelar oleh Polres Batanghari yang diikuti oleh para santri dan santriwati yang berada di seluruh wilayah di Kabupaten Batanghari. Dalam sambutannya, Buhabat Rifai menyampaikan rasa terima kasih kepada Polres Petakhari yang telah mengkelar acara istihosa dalam rangka menciptakan pilkada aman dan damai di wilayah Kabupaten Batanghari. Ia juga berharap dengan dikelarnya istihosa tersebut, dapat menciptakan iklim yang sejuk serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah di Kabupaten Batanghari. Bapak Kapolres yang sama-sama kita hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih Pak dari pemerintah daerah karena dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan dua kali istihosa ya Pak. Pertama yaitu di desa Tebing Tinggi, Alhamdulillah juga pesertanya banyak. Kemudian pada hari ini di lapangan koning ini. Nah untuk itu kegiatan istihosa ini hakikatnya adalah merupakan doa bersama. Doa bersama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doa kita bersama ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hajat kita dalam pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati di Kabupaten Batanghari ini khususnya dan provinsi Jambi umumnya dalam keadaan pelaksanaannya baik dan tidak terjadi sesuatu apapun. Nah untuk itu sebagai bentuk ikhtiar kita melaksanakan istihosa atau doa bersama. Untuk itu sekali lagi pemerintah daerah sangat mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Bapak Kapolres. Diketahui sebelumnya istihosa tersebut telah dilakukan di beberapa titik di wilayah Kabupaten Batanghari. Hal ini dilakukan mengingat masa pilkada akan sekarang memasuki hari H pada 27 November 2024 mendatang. Bu Habat Aryudha, Cik TV, Laporkan.